Juga Anda pecinta seni kerajinan, mungkin kerajinan yang satu ini bisa dijadikan salah satu alternatif untuk koleksi. Lugut Bambu Art, diorama yang dibuat dari sampah lingkungan, berbahan dasar bambu, daun kering, maupun barang-barang bekas yang tak terpakai. Tema yang ditampilkan pun bermacam-macam, namun tak lepas dari suasana kota Solo. Mulai dari rumah juglo, aktivitas pasaronda, hingga hi atau wedangan. Untuk memberi kesan lebih hidup, Lugut Bambu Art juga dilengkapi dengan lampu yang bisa dinyalakan dan dimatikan. Bahkan, agar pelanggan dapat terhanyut ke dalam suasana diorama, irama musik pun diselitkan dalam beberapa tema karyanya. Gak usah khawatir mahal guys, harganya bervariatif lho, mulai dari Rp75.000 sampai dengan jutaan, tergantung dari konsep dan kerumitannya. Untuk kayak gini ini, saya mengguluti kayak gini sebenarnya tidak punya, tidak dari sekolah atau anu, tapi saya itu otobidak, cenderung darah seni itu mengalir dari bapak. Ya, dari kecil sering dilihatin bapak bikin dekorasi, bikin semacam ria-riah gitu. Dan saya Alhamdulillah bisa mengikuti sejak beliau. Untuk masalah penghasilan itu sebenarnya anu ya mas ya, ya apa, ya sok dapat sok enggak ya, tapi rata-rata itu satu bulan gitu bisa 2 jutaan lebih ya, ya intinya bisa memberi nafkah keluarga lah gitu mas. Untuk masalah harga, yang ready itu dari ukuran yang paling kecil saya kayak gini ini harga Rp75.000 itu ukuran 11 x 14 cm. Terus atasnya lagi itu ukuran 15 x 20 cm. Kalau yang kecil ini harganya Rp75.000, kalau yang besar itu yang ready itu sekitar Rp200.000. Tapi untuk pesenan ataupun konsep sendiri itu nanti biayanya itu tergantung dari konsep, tingkat kerumitan, sama besar kecilnya badannya. Kalau workshop itu sebenarnya sudah banyak yang minta diajarin. Saya juga sebenarnya enggak apa-apa, tapi kebanyakan anak-anak muda sekarang itu sabarnya kurang mas, jadi enggak sabar gitu. Kuncinya ini cuma pekerjaannya cuma kesabaran sebenarnya. Kalau kecil gini satu minggu saya bisa produksi sekitar 20an lebih mas. Ya tergantung konsep lah mas. Untuk saat ini konsep saya pertahankan gini-gini dulu mas. Maksudnya yang saya angkat itu tema kelas menengah ke bawah, terus kas Solo, misalnya seperti Warung Hik. Warung Hik itu kan adanya cuma wilayah Solo dan sekitarnya mas. Ya saya angkat tema itu supaya melestarikan lah kayak kebudayaan kayak gitu-gitu. Apakah kamu salah satu yang tertarik untuk membeli diorama ini? Atau malah lebih tertarik menekuni bisnis kerajinan ini? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.